lihat udah kayak es serut kayaknya salju kedua yang paling besar selama musim dingin ini tuh lihat ini belakang rumah aku udah putih semua hari ini tanggal 24 Januari teman-teman dan ini suhunya sekitar 0 derajat jadi gak sampai minus kalau kalian penasaran ini tuh udah bersalju dari semenjak jam 8 atau 9 pagi dan sekarang itu sekitar jam 12 siang nah aku kayaknya hari ini mau bikin snowman tapi di belakang rumah aja jadi gak di taman supaya lebih eksklusif gitu lebih safe juga kan di rumah sendiri terus ini juga ada mangkok yang isinya salju guys ini udah disiapin dari tadi jadi gak diserok-serokin ya jadi bener-bener nadahin dari salju yang turun nanti kayaknya aku mau bikin kayak apa sih kalau disini mungkin bahasanya kayak slush gitu jadi kayak es serut gitu nanti ditambahin yang manis-manis oke nah guys sekarang aku mau bikin snowman-nya di belakang sini penasaran gak snowman-nya nanti bakal segede apa yuk udah jadi bagian bawahnya guys kalian bisa lihat mana sih tuh disana aduh capek juga ternyata bunggungku sekarang aku mau pasang ini hidung sama matanya gak sepake wortel sama charcoal ternyata teman-teman bikin snowman itu lumayan bikin sakit bunggung juga tapi akhirnya snowman aku udah jadi dong that's my snowman ada hidung wortelnya terus ada matanya dia punya tangan juga this is Olaf udah bikin snowman sekarang aku mau bikin es kepal yang kayak di es di es di gitu yang ada di kayak dikasih stick es krim terus di untuk bulet gitu terus dikasih apa sirup nah cuman masalahnya aku itu gak punya stick es krim jadi aku kayaknya mau pake ini deh centong nasi kita cobain aja ya apakah akan berhasil kalau gak berhasil ya nanti yaudah makan saljunya langsung dari mangkok aja oke aku gak tau ini mesti gimana nih so cold tenang aja guys saljunya itu udah aku wadahin dari awal-awal jadi aku gak sendokin dari tanah ya jadi bersih kalau kalian bilang salju itu kotor mungkin kalian bisa googling aja jadi sebenernya kalau cuman buat nyobain aja sih gak apa-apa asal gak dimakan tiap hari buat kayak minum gitu tiap hari dan udara disini juga bersih guys aku tinggal di perdesaan gitu kayak semacam desa gitu lah gak kota-kota banget jauh dari pabrik juga jadi menurut aku it's fine-fine aja kayak gitu aduh gak bisa berdiri nih gak terlalu berat gini aja kali ya nah terus kita kasihin sirup marjan coco pandan lihat udah kayak eser udah kayak eser jaman esnya oh no could you help me please oh it's funny watching you fail could you please hold it for me i'm sorry guys accident terus ini sirup bukan sirup sih ini kayak jus gitu jus anggur grape karena gak punya sirup yang lain oke that's enough thank you sekarang aku mau cobain guys jadi keinget jaman es denny makan es surut di depan sekolah it's good enak guys hmm juga tak tambahin lagi tadi aku jatuhin sirup marjannya dong jadi tumpah-tumpah di atas salju hmm rasanya guys kayak es surut beneran kayak es surut aja gitu terus kalau kalian pernah nyobain jajanan SD ya yang bentuknya kayak gini nah persis lah kayak gitu kalian kalau nonton video ini please be smart ya kalau mau bilang oh salju itu kotor dan sebagainya that's fine gitu lagian aku juga makan ini setiap hari gak yang buat nyemil setiap hari cuman buat bikin video seneng-seneng aja kayak gitu aku udah cobain satu hari sebelumnya dan I'm fine gitu gak gak yang sakit perut atau gimana ya nah sekarang teman-teman aku mau jalan keluar mau ke taman yang di deket sini daripada di rumah aja kan tetap harus melihat salju di luar itu seperti apa nah kalau kalian pengen tahu apakah di Inggris itu selalu bersalju jawabannya enggak karena tahun lalu enggak bersalju sampai sehebat ini kayak gitu jadi cuman turun salju dikit doang enggak sampai putih yang numpuk gitu terus juga enggak semua bagian UK itu bersalju terutama yang bagian selatan itu mereka cenderung jarang banget bersalju ada yang bikin manusia salju gede banget guys minyak aku sih enggak ada apa-apanya ya ini gede banget kalau keluar ya harus pakai jaket yang tebel kalau bisa pakai shawl biar enggak dingin lehernya pakai topi biar enggak ke jatuhan salju dan rambutnya terbang-terbang gitu dan pakai sarung tangan juga apalagi kalau nge-vlog ini kan harus dipegangin ya kameranya jadi tangannya kan di luar terus enggak bisa dimasukin saku jadi harus pakai sarung tangan nah kalian bisa lihat di jalanan ini bagian tengahnya yang dilewatin mobil kan udah kayak hilang gitu kan saljunya itu tadi gara-gara ada kayak truk gitu punya pemerintah yang memang sengaja buat ngilangin salju jadi kayak depannya itu ada kayak pengeruknya gitu terus dia nyebarin garam guys jadi biar saljunya itu meleleh kayak gitu jadi biar bisa dilewatin mobil kalau ditanya teman-teman apakah orang-orang disini itu bahagia tiap turun salju sebenarnya salju itu kalau sampai sebanyak ini itu lebih banyak ngerepotin ya guys karena jadi susah untuk keluar terutama buat naik mobil itu susah terus kalau pas lagi turun deres-deresnya juga aktivitasnya jadi terbatas gak enak terus dingin terus kalau ini udah meleleh bisa bikin banjir juga guys jadi mungkin yang senang melihat salju itu lebih ke kayak orang-orang macam aku gini yang di negara asalnya gak pernah melihat salju atau anak-anak kecil yang suka main dengan salju tapi kalau kayak mas Bojo gitu dia ya biasa aja gitu terus kalau apalagi ini kebetulan mas Bojo kan work from home ya jadi dari rumah jadi gak perlu nyetir mobil ke kantor gitu tapi kalau harus ke kantor dia pasti bilang gak aku kerja dari rumah aja karena sampai separah itu guys gitu jalanannya udah tertutup salju semua kita udah sampai di dalam taman guys untungnya ini hari minggu jadinya banyak yang bisa main-main kesini lihat orang-orang lagi bikin manusia salju hai coki hai cute nah tadi kalau kalian melihat manusia salju aku super mini dibandingkan wah orang-orang lagi bikin manusia salju itu gede banget guys itu baru dasarnya doang segede itu oh my god tuh tuh see guys itu manusia saljunya gede banget gede banget aku gak boong aku aja kalah gede guys see ya aku mau berdiri di sebelah itu manusia sampah ini dimana ini kecil teman What a kaya lagi ada di Winter Wonderland semuanya putih banyak banget anak kecil dan kalo kalian deket-deket sama anak kecil disini harus hati-hati karena mereka kalo lagi main snow war gitu lempar-lemparan salju mereka gak bakal ngeliat kena lama kamu apa engga mereka akan tetep aja ngelemparin kamu pake salju even lagi bawa kamera mereka gak peduli jadi ini aku stay away dari anak-anak biar gak kena lemparan salju ini saljunya lebih dalam lagi guys daripada tadi salju yang di belakang rumah aku ini jauh-jauh lebih tebel dan lebih dalam makanya kalo lagi main-main salju gini ini lebih baik pake sepatu yang emang waterproof atau tebel gitu karena kalo engga kakinya bakal dingin apalagi kalo nembus sampe ke dalam itu gak enak banget bisa mati rasa kakinya so guys sekarang aku mau nyoba bikin what's the name? snow angel tiduran di salju terus bikin angel pattern guys i hope it's not better do i drop my body? really? ya you've got a live flat on your back go on how did we do it? that's it now get back up it's cold it's cold can you help me out it's hard to see but it's there you can't really see that's a silly you can see the shape right? bisa liat kan guys ya lumayan lah ya maksa banget so sekian dulu video hari ini teman-teman semoga kalian enjoy nonton video aku hari ini main-main di salju jangan lupa pencet tombol like nya kalo kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga subscribe channel aku ya supaya aku semangat selalu terus bikin video sampai jumpa di video berikutnya bye 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 see you i don't know i don't know i don't know i don't know enjoy i don't know